Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Gwajika Rahayu, Rahayu, Rahayu Yang saya hormati Yayi Bimo Sebagai pemilik Pondok Besantin Sekoraku Yang saya hormati Ketua Tim Indonesia Dan Zaitra Mojabahit Yang saya hormati Rekan-rekan Forko Bincang Teraulan Bangka Polsek Besar Anggotanya Badan Ramir Besar Anggotanya Yang saya hormati Para pemuka agama Yang bersempatan hadir Pada malam hari ini Dan seluruh tokoh masyarakat Tokoh budaya yang tidak dapat kami sebutkan Satu persatu Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Karena atas limpan rahmat Beserta hidayanya Pada malam hari ini Kita bisa berkumpul bersama Di Aulah Pendopo Pendopo Besantren Sekorakum Dalam keadaan Sehat walafiat Dalam rangka Doa bersama Lintas Agama Dalam Kerakaian Kegiatan Indonesia Selanjutnya Kami menyampaikan Ucapan selamat datang Kepada Indonesia Di Kabupaten Mojogerto Khususnya di Kecamatan Terawulan Perlu kami informasikan Kabupaten Mojogerto Terdiri dari 18 kecamatan Yang mana salah satunya adalah Kecamatan Terawulan Di mana Kecamatan Terawulan ini Terdiri atau Melikuti dari 16 desa Dan yang ada Di tempat pada Malam hari ini Adalah di desa Sentonorjo Perlu kami informasikan Kepada Rekan-rekan Khususnya dari Indonesia Dari Dirjen Kebudayaan Bahwasannya Pemerintah Kabupaten Mojogerto Berfokus Terhadap Pemajuan Kebudayaan Yang ada Di Kabupaten Mojogerto Dan perlu kami Informasikan Dalam Recana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Mojogerto Tahun 2012 Sampai dengan 2032 Terlalu Tersampaikan Bahwasannya Destinasi Wisata Yang ada Di Kabupaten Mojogerto Meliputi Beberapa Hal Yaitu Destinasi Wisata Buatan Destinasi Wisata Alam Destinasi Wisata Religi Dan Budaya Terletak Di Kejamatan Ruang Dan Fokus Pemerintah Kabupaten Mojogerto Di bawah Pimpinan Bapak Bungkas Yadi Wakil Bupati kami Wakil Bupati Mojogerto Berfokus Berhadap Pelestarian Budaya Yang itu Tergambarkan Ada 10 Objek Kebudayaan Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Ketua Atau Pimpinan Dari Indonesia Dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan Sudah dilakukan Beberapa Hal Yang dapat Kita Rasakan Bersama Yaitu Mulai Ruat Agung Besuantoro Kirab Dan Lain Hal Sebagainya Dan Juga Ada Lekat Pada Dinas Perpustaka Dan Kasipan Berkaitan Dengan Penggalian Atau Cerita Rakyat Yang ada Di Desa Masing-masing Yang Mana Itu Juga Merupakan Salah Satu Objek Dari Pemajuan Kebudayaan Sebagai Warna Yang tertuang Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Dan Yang Pasti Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tetap Akan Selalu Bersinergi Dengan Segenap Komunitas Segenap Elemen Yang ada Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Untuk Bersama-sama Dalam Rangka Pelestarian Budaya Khususnya Fokusnya Adalah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang ada Di Daerah Masing-masing Mungkin Itu saja Sedikit Pengantar Atau Sambutan Kami Dari Sebagai Jaman Terawuran Terima kasih Atas Partisipasi Atau Kegiatan Dari Indonesia Kesejahteraan Yang berada Yang selamat Tanggal 11 Sampai 16 Di Wilayah Telawuran Yang mana Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Mengembangkan Perekonomian Yang ada Di Sekitar Dan Tujuannya Adalah Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Telawuran Terima Kasih Atas Perhatian Atas Perhatiannya Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Tersambutannya Kepada Bapak Trirah Jomudianto Selaku Jamat Terawuran Acara Berikutnya Yani Doa Lintas Agama Yang akan Disampaikan Oleh Beberapa Toko Pemuka Agama Yang akan Saya panggil Satu persatu Untuk Maju Kedepan Yang pertama Kepada Bapak Satiman Dari Pendeta Kristen Diharap Maju Kedepan Yang kedua Ibu Mangkus Ikandi Dari Agama Hindu Dan berikutnya Kepada Bapak Romo Saryono Dari Agama Buddha Berikutnya Berikutnya Kepada Bapak Rudy Sugiharto Dari Agama Kong Hujo Dan yang terakhir Dan yang terakhir Kepada Bapak Ahmad Marzuki Agama Islam Jepang Adyap ime Jepang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.